Intro Salam sudara kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan tentunya Tetapkah ada sukacita bagi hidup sudara? Mari sudara mungkin kita berpikir bagaimana masa depanku Yuk hari ini saya ingin kita merenungkan kembali Amsal 24 ayat 13 sampai 14 Anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatkannya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang Amsal menunjukkan jalan untuk masa depan yaitu dengan cara menerapkan hikmat Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita Dan hikmat itu akan menuntun hidup sudara dan saya Hikmat itu yang membuat ada masa depan dan harapan itu tidak hilang Kalau sudara ingin masa depan itu ada takutlah akan Tuhan Dan renungkan firman itu setiap hari Jangan hanya sekedar membaca Berapa kalipun sudara membaca Alkitab Tidak akan berpengaruh kalau sudara tidak pernah merenungkannya Karena itu bisa cepat lupa tetapi ketika kita merenungkan memikirkan setiap hari Sudara karena dari situlah sumber hikmat yang sejati Sumber hikmat yang sejati itu ketika sudara dan saya Merenungkan firman memikirkan firman sehingga ketika kita memikirkan firman Itu hikmat Allah memenuhi hidup kita itu sudah otomatis sudaraku Ketika sudara memikirkan Yesus kita akan dipenuhi oleh pribadi Yesus Ketika kita dipenuhi dengan pribadi Yesus Alkitab berkata sumber hikmat Allah itu ada di dalam Yesus Seberapa banyak sudara dan saya memikirkan Yesus Memikirkan firman seperti itulah hikmat yang akan kita terima Jadi mulai sekarang jangan hanya membaca Pikirkan, renungkan apa yang firman ini mau Apa katanya, apa janji dalam firman yang kita baca Dan apa yang kita tidak boleh lakukan Mulai pikirkan itu ketika kita memikirkannya Ya tiba-tiba Tuhan akan menampakkan dirinya Tuhan akan menyatakan dirinya melalui firmanya Dan sudara gak perlu takut masa depan Karena masa depan itu sungguh ada harapan itu tidak akan hilang Karena semuanya itu ada di tangan Yesus Kristus Yuk saya ajak minggu keempat Januari ini Kita memulai menetapkan diri Aku tidak sekedar membaca firman Tapi aku akan memikirkan dan merenungkan Dan aku melakukan baru firman Tuhan itu berdampak Saya bertemu dengan seorang yang sudah 90 kali baca firman Tuhan Tapi hidupnya gak berubah-berubah sudara gue Karena apa? Gak pernah dipikirkan Gak pernah direnungkan Makanya yang isinya pahit, sakit hati, kecewa Masih tetap saja Saya bingung juga itu Yuk kita jadi pelaku ya Tahun ini adalah tahun kita melakukan firman Bapak terima kasih atas kasihmu Karena sungguh masa depan itu sungguh ada Harapan itu tidak akan hilang ketika kami berjalan dengan hikmatmu Dan sumber hikmat Allah adalah engkau Yesus Kristus Terima kasih karena kami menemukan sumber kehidupan dan masa depan kami Dorong kami pendengar untuk menjadi pelaku firman dalam nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!